Tetapi karena negeri ini oligarki dan tidak pede, ya, tidak pede meskipun sudah punya kuasa, punya uang, dan terutama menguasai hukum, mereka tidak pede, maka bikin aturan-aturan yang aturan ini pada akhirnya menjerat mereka sendiri, begitu. Itu pernyataan tentang keterlibatan suami Tuhan, tiba-tiba hari ini media masa sudah hilang, suara-suara itu. Jadi dari sini sudah kelihatan negara demokrasi tadi berulang saya sampaikan, kekuatan terbesarnya itu rakyatlah yang bisa mengegemuni keinginan-keinginan lewat putusan-putusan pengadilan, lewat sikap-sikap politik penguasa. Tetapi hari ini kita tidak menemukan, maaf ya, tiba-tiba negara istana negara ini jadikan kantor tim sukses. Tidak pernah ditemukan di dalam rumusan pemerintahan manapun. Jadi ini murni penegakan hukum yang dilakukan itu semata-mata dalam kontestasi politik 24 yang tidak seportif, tidak jujur, dan pengecut. Itu kalimat yang paling tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Pertama harus dipahamkan dulu, hari-hari terakhir ini kan pemerintahan ini seperti yang sering banyak disebut orang ya. Ini kan sudah kehilangan arah, jadi sehingga segala cara pun ditemukan. Artinya begini, sebenarnya saya lebih tepat menyebutnya bukan pemerintah, tapi penguasa ya. Penguasa itu kan sebenarnya punya power, punya uang, dan punya semua atributnya. Termasuk yang paling penting yang sering digunakan di dalam penguasa sekarang ini atributnya adalah kemenangan hukum. Maka salah satu bentuknya untuk menjatuhkan lawan politiknya, ini lebih canggih dibanding Suharto. Melalui mekanisme hukum, apapun yang terjadi sekarang ini semuanya lewat mekanisme hukum. Tadi yang disebut Bang Marwan misalnya, tiba-tiba apa salahnya dengan konstitusi yang menyebut syarat untuk menjadi presiden ya, itu umurnya 40 tahun. Tiba-tiba diturunkan dengan satu kepentingan supaya mengakomodir keinginan dari oligarki. Padahal ada di dalam konstitusi yang bersifat open policy. Open policy ini hanya dimiliki oleh pelaku-pelaku politik. Dalam hal ini partai politik lewat fraksi-fraksinya begitu. Jadi sebenarnya seperti masa jabatan, kemudian pemilu terbuka atau tertutup itu sudah dibuktikan hari ini di Mahkamah Konstitusi bahwa itu ditolak. Karena memang itu sifatnya open policy. Kalau open policy itu ya menjadi mandatori, menjadi wajib, menjadi haknya yang melekat sebagai atribut dari partai-partai politik. Jadi agregasi partai politik dengan membuat undang-undang pemilu itu sudah bagus ya. Nah sudah bagus, tetapi karena negeri ini oligarki dan tidak pede ya. Tidak pede meskipun sudah punya kuasa, punya uang, dan terutama menguasai hukum. Mereka tidak pede maka bikin aturan-aturan yang aturan ini pada akhirnya menjerat mereka sendiri begitu ya. Lalu yang kedua bahwa tadi saya mengawali perbincangan dengan mengatakan mengembalikan hak politik. Yang hak politik hari ini sudah diambil oleh negara ketika orang bicara demokrasi, maka itu tafsir tunggal. Demokrasinya adalah dari istana negara. Jadi apa yang diperbuat istana negara, meskipun itu melanggar hukum, orang harus menerima sebagai demokrasi. Kalau dalam bahasa yang lebih nakal lagi, meskipun orang itu makan tai kucing, ketika dia mengatakan itu coklat, kita harus menerima itu coklat. Dan itu yang terjadi. Jadi warna politik saat ini itu sebenarnya warna politik yang sifatnya monolitik. Meskipun banyak partai politik, tetapi karena pahamnya paham monolitik, maka partai-partainya politik dan kekuatan politik yang lain itu hanya aksesor. Hanya aksesor. Nah kontrak pokoknya sebenarnya adalah kedaulatan. Karena itu mensikapi yang kedua, yang ketiga kita harus munculkan kembali hak politik rakyat dalam bentuk people power. Kemarin kita mulai tanggal 11 Juni di Surakarta, hari ini tanggal 15 Juni muncul ya di Ciamis itu ya, di pondok pesantren Al-Zaitun ya. Itu bergemu hari ini. Mereka menginginkan supaya apa itu namanya pesantren Al-Zaitun yang terang-terangan sesaat itu ditutup. Kenapa muncul pernyataan itu? Ini bagian dari tesis bahwa yang namanya demokrasi itu adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ketika kita memiliki wakil, ketika kita memiliki penguasa yang katanya hasil pilihan rakyat, ternyata wakil dan pilihan rakyat itu tidak bisa menganggap di rakyat, maka rakyat akan mengambil alih kembali. Dan ini sudah kita mulai. Jadi yang harus kita dengungkan sekarang, aksi people power itu bukanlah sebuah perbuatan makar. Tapi itu hak-hak dasar yang dicamin oleh konstitusi. Karena Pak Habibie ketika menjabat presiden, yang pertama dia lakukan adalah melepaskan semua tahanan politik dan memperkuat tahanan politik itu dalam bentuk penyampaian pendapat, lahirlah kemudian Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum atau Undang-Undang yang sering ditutupi, ya ini Undang-Undang tentang demonstrasi. Nah jadi fase-fase inilah yang kemarin hilang karena sudah diambil alih oleh garki atas nama kekuasaan, atas nama hukum. Sekarang itu kita munculkan kembali. Jadi kata-kata people power, kata-kata berdemontrasi, kata-kata menolak apa yang dipaksakan oleh penguasa, itu harus kita munculkan kembali karena asal-usul kita juga memang asal-usul manusia merdeka. Begitu Cak Selamat yang hari ini itu hilang. Memang ada sikap politik salah apa yang dilakukan oleh regime dalam konteks persoalan hukum, proses hukum terhadap SGL ini, kalau kita juga menimbangnya dari sisi disparitas pidana baik melalui pertimbangan hukum maupun politik, Dr. Mohd Taufik. Kalau saya bilang negara ini tidak ada penegaan hukum alih-alih meraih keadilan. Jadi negara yang modern itu menegakkan hukum dalam rangka meraih keadilan. Dan keadilan di negara yang modern itu selalu disimbolkan, selalu direpresentrasi kekuatan rakyat. Hari ini kita mengalami regime yang sepuluh tahun berkuasa ini mereduksi hak rakyat. Kita mengambil satu contoh, mau menggunakan teori demokrasi, teori trias politika yang manapun, tidak dapat karena hampir semua lini kekuasaan menjadi hakim agung, yang menjadi jaksa agung, menjadi komisioner pemberantas korupsi, menjadi hakim MK itu semua dilewatkan oleh kekuasaan pemerintah. Mereka melalui ke tangannya komisi-komisi di DPR misalnya. Nah, oleh karena itu kembali kepada tadi pertanyaan dan diskusi awal dengan tema tentang upaya-upaya. Kalau orang banyak menyebut kriminalisasi, saya lebih tegas pemidanaan. Karena arahnya akan dipenjara. Penjara itu terkairat dengan pemidanaan. Kalau kriminalisasi itu, belum tentu itu pemidanaan. Karena kriminalisasi itu adalah mengkristalkan perbuatan-perbuatan yang tadinya tidak melawan hukum, yang tidak melawan hukum, dicarikanlah pasal. Itu kriminalisasi. Nah, jadi terkait dengan Yasin Limpo, pemidanaan terhadap Yasin Limpo, dan sebelumnya sudah didahului dengan Menkomuninfo Jogi Plate, saya lebih cenderung melihat ini bagian dari tadi. Seperti menggunakan kekuatan politik, seolah-olah bahwa itu penegahan hukum. Tapi sebenarnya itu bagian dari memukus rivalitas. Jadi seorang oligarki itu dia akan menggunakan hukum, tapi hukum itu sebenarnya alat kekuasaan. Dia akan menggunakan pengadilan, tapi pengadilan itu sebenarnya perwujudkan dari kekuasaan. Dan karena itu pada hari ini, ketika Yasin Limpo dicoba ditersangkakan, ini kan sebenarnya ingin mereduksi bahwa saya tidak melihat ini bagian dari penegahan hukum, apalagi menegakkan KDNR bagi pemberantas korupsi. Karena yang terdekat sesungguhnya adalah bagaimana tadi ada pertanyaan disparitas. Ketika ada pernyataan tentang keterlibatan suami puan, tiba-tiba hari ini media masa sudah hilang suara-suara itu. Jadi dari sini sudah kelihatan negara demokrasi tadi berulang saya sampaikan, kekuatan terbesarnya itu rakyatlah yang mandiri, rakyatlah yang bisa mengegemuni keinginan-keinginan lewat putusan-putusan pengadilan, lewat sikap-sikap politik penguasa. Tetapi hari ini kita tidak menemukan. Karena itu tidak bisa kita mengatakan Yasin Limpo atau John G. Plate itu bagian dari menegakkan hukum. Karena tadi sudah disebut oleh Bang Marwan, kalau saya secara sistematis mempertanyakan itu ukuran kerugian 8 triliun itu dari mana begitu. 8 triliun itu apakah itu net loss, brutal loss, total loss, atau potential loss. Jadi angka korupsi itu pun harus diperjelas. Kalau itu karena masing-masing punya pemahaman sendiri. Kalau total loss itu berarti memang proyek itu tidak ada proyek fiktif. Potensi loss itu berarti kemungkinan kerugian di masa yang akan datang. Proyeknya ada, tapi proyek itu berpotensi menimbulkan kerugian. Kalau net loss itu berapa korupsi yang sebenarnya dinikmati. Kemudian brutto loss itu kerugian sementara. Nah, ini kan tidak pernah dideskripsi penyataan ini. Jadi ini muncul ketika tiba-tiba Demokrat itu menjagokan Anies. Ketika tiba-tiba Golkar itu menarik diri dari koalisi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi dari praktek-praktek ini sebenarnya inilah yang memang disebut oligarki. Oligarki itu menggunakan semua instrumen seperti menggunakan instrumen hukum, menggunakan instrumen pengadilan, tetapi sebenarnya hanya dalam rangka mensekenaryokan supaya cita-cita itu terlaksana. Begitu tak selamat. Jadi ini jawab panggang dari api. Karena kalau menegakkan korupsi itu tadi tidak ada disparitas. Karena korupsi itu ukurannya kan perbuatan melawan hukum, merugikan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, dan mengganggu ketertiban nasional. Nah, unsur-unsurnya kan itu. Nah, kalau itu terpenuhi, ya jelas ya. Misalkan kita melihat kasusnya Harun Masiku misalnya, yang itu tidak selesai, tapi tiba-tiba mengungkap kasus yang kecil-kecil. Jadi, hari ini yang sedang dipraktekan itu adalah oligarki ingin mempertahankan kekuasaannya, dan ketika orang sudah haus pada kekuasaan, dia akan menafikan dari etika-etika atau sumpan santun politik, termasuk, maaf ya, tiba-tiba negara, istana negara ini dijadikan kantor tim sukses. Tidak pernah ditemukan di dalam rumusan pemerintahan manapun. Jadi, ini murni penegakan hukum yang dilakukan itu semata-mata dalam kontestasi politik 24 yang tidak seportif, tidak jujur, dan pengecut. Itu kalimat yang paling tepat. Ya, Dr. Mohd. Taufik, kalau melihat dan merunur ke belakang kan, Pak Mahfutam, dia juga menyampaikan bahwa menyeruak kepenemukan realitas mafia hukum dan perampok anggaran. Sebelumnya kan juga sudah menyampaikan adanya dugaan tindak pidana pencijaan uang yang selalu terkait dengan pidana asalnya, yaitu korupsi Rp349 triliun. Sebelumnya juga kita mendapatkan informasi sebagaimana yang berkembang pada waktu kasus Sambu itu uang Rp100 triliun atau berapa itu. Ini kan seolah-olah mudah, begitu saja informasi itu, lewat, lewat, lewat. Dan seberapa jauh kemudian rakyat mempertanyakan tindak lanjutnya proses hukum, penyelidikan-penyelidikan, dan pengadilan. Anda melihatnya seperti apa ini kalau dikaitkan dengan tek-tek-tek dari apa yang dilakukan oleh regime sekarang ini? Ya, pertama begini. Ketika ciri negara hukum itu kan ada tiga ya, bahwa pemerintah itu mensejahterakan warga negaranya. Pemerintah itu melindungi warga negaranya, dan pemerintah itu memberikan rasa aman. Dan rasa aman itu sekarang kan tidak ada, karena hak politik seperti berbeda pendapat, itu bisa dimasukkan sebagai pelanggaran ITE. Dan yang aneh, bukan aneh sih sebenarnya, lebih tepat, dan yang menunjukkan kekonyolan negeri ini, misalnya selama Pak ASBY, kemudian Gustur, kemudian Megawati, dan seterusnya, ini kan tidak pernah kita mendengar yang namanya undang-undang hukum itu diperlakukan. Pasal 14.1, pasal 14.2, dan pasal 15. undang-undang nomor 1 tahun 90-1949 tentang peraturan bidana, itu kan tidak pernah difuksikan. Nah, kalau mau difuksikan, sebenarnya yang kena pertama kali adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa di 2013 sebagai kendaraan menurut Jakarta, dia sebutkan, apa itu namanya, kendaraan SMK ini jadi pesen 6.000. Nah, tetapi, itu kan tidak pernah terjadi. Jadi dari sini sebenarnya, kita bisa melihat bahwa kita ini mau tidak mau harus dipaksa dengan kebenaran tunggal, dengan tafsir tunggal, dan tafsir tunggal itu hanya ada di penguasa. Dan untuk menutupi potensi-potensi itu semua, dimuncullah kemudian isu radikalisme, isu intoleran, dan sebagainya, yang pada akhirnya, sesungguhnya ini hanya untuk mengelabui apa yang saya lakukan ini, bukan korupsi, dan masyarakat disibukkan dengan narasi-narasi yang seperti itu. Jadi begitu, Cang Selamat. Dr. Taufik, seperti apa sih yang Anda maksud sebagai people power itu dengan target pembenahan atau perbaikan ke depan yang ingin diharapkan sebagai bentuk saluran ekspresi, aspirasi masyarakat, Dr. Taufik? Nah, ini satu pertanyaan menarik. Sebenarnya, people power dalam tanda petik, ini sudah, sudah dimulai, meskipun secara tidak langsung, ya, pernyataan Panggam Siliwangi, yang mengatakan, pemilih itu jangan adem-adem saja. Namanya pesta itu, ya, semua pesta. Rasa senang, kan, begitu. Mana ada, ya, pesta itu dengan rasa takut. Nah, ini yang terjadi, jangankan kita menyebutnya, apa namanya, menyebutnya partisipasi rakyat, menyebut pesta demokrasi saja, kita takut, begitu. Terutama penguasa. Jadi, kalau memang ingin mengatakan bahwa ini bagian dari pesta demokrasi, ya, kita harus mengawali dari mengembalikan kewenangan rakyat, kehendak rakyat, dan terutama partisipasi rakyat, itu begitu gegap gempita. Sederhana saja ini ukurannya, mengikmah, membangkitkan people power, berani tidak negara ini, khususnya KPU itu, mengemandangkan lagu pemilihan umum, telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Ini yang gembira kan oligarki ini, ya, yang gembira kan oligarki. Karena itu, mungkin kelihatannya pernyataan saya sederhana. Tetapi, dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sebelek, diraih kembali, people power ini bisa dimulai ketika masyarakat merasa itu bagian dari apolitiknya. Selama ini, masyarakat kan dihadapkan pada kondisi yang apatis. mahasiswa dihadapkan pada kondisi-kondisi dia cepat lulus, ya, kemudian menerima mata kuliah yang sebenarnya mungkin ketika lulus itu tidak terpakai, ya. Lalu bagaimana caranya ruang-ruang publik seperti hari ini kita lakukan, kemudian ada diskusi-diskusi, itu makin diperluas, makin diperluas, saya meyakini itu akan menjadi bola salju. Tetapi itu saja tidak cukup. Orang-orang yang paham hukum seperti Pamanwar Batubara, kemudian Prof. Deni Indrayana, itu harus membuka kepada masyarakat dan mendidik masyarakat apa yang saya sebut sebagai legal media. Jadi, apa yang dilakukan Deni Indrayana itu sebenarnya memindahkan ruang pengadilan, ruang mahkamah konstitusi, ruang mahkamah kepada masyarakat. Dan itulah keadilan sejati. Jadi, negara itu bisa diawasi itu bukan lewat patilnya, bukan lewat DPR, bukan lewat jaksa, dan sebagainya. Tapi masyarakatlah pemilih sebenarnya. Dan Deni ini sudah membangkitkan buktinya ketika dia mengatakan sudah ada skenario mengabulkan PK Muldoko, sudah ada skenario mengabulkan permohonan uji materi tentang sistem pemilu apakah proporsional tertutup atau terbuka yang semua orang akhirnya berteriak ya, Pak Mako Tendim malah kehilangan kecerdasannya karena dia menjadi penguasa minta ditangkap ya, kemudian akhirnya partai-partai politik berhimpun ada sembilan ketua partai politik di DPR itu menyatakan menolak keras dan akhirnya muncullah tekanan. Memang pengadilan di dunia modern selain pendekatannya hukum positif hukum progresif salah satunya adalah keadilan masa jadi masa ini sangat menentukan sekarang harus kita giring kita luruskan kembali bahwa di pengadilan ini bukan menang kalah tetapi benar salah dan kalau rumusannya benar salah itu memang sesuai dengan irah-irah yang dulu dicanangkan oleh tokoh muslim siapa? jaksa agung pertama kali yang bernama Pak Kasman Singotimujo dia dululah yang mencanangkan semua pengadilan itu berharus berdasarkan ketuanan yang masa dan ini yang harus harus diraih kembali masyarakat harus bisa meluruskan jaksa itu ketika menuntut juga berdasar keadilan polisi menuntut berdasar keadilan hakim menghukum juga berdasar keadilan selamat menikmati